Pertama dalam sejarah belantika musik Gorontalo, Haryanto Tuna alias Oan yang berasal dari Desa Pentadu Barat, Kabupaten Boalemo, berhasil juara 1 di Diakademi 6, Rabu, 21 Februari 2024. Ajang pencarian bakat yang dihelat oleh stasiun TV Indosiar itu memang dihususkan untuk para penyanyi-penyanyi dan gug berbakat yang diikuti masing-masing perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Setelah melewati babat penisihan yang panjang, Akhirnya Oan dari Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo menjadi juara 1 setelah mengalahkan Novia dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang puas di peringkat kedua. Penentuan juara itu dihitung dari perolehan polling SMS terbanyak. Memang saat penentuan juara polling kedua peserta saling kejar. Hingga akhirnya Oan yang menjadi juara pertama dengan perolehan polling sebanyak 53,27% dan Novia hanya mendapatkan polling sebanyak 46,73%. Mendapat juara pertama, Oan langsung sujud syukur dihadapan kedua orang tuanya. Tangis haru kedua orang tua dan para pendukung Oan pun tak terhindarkan. Dalam momen haru itu Oan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang dari tempat kelahiran Oan yaitu Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang di Provinsi Gorontalo, dan khususnya yang ada di Boalemo, ucap Oan. Dengan berhasil menjuarai di Akademi 6, Oan berhasil mendapatkan uang tunai sebesar RP, 300 juta, trofi, dan satu lagu kemenangan. Sedangkan Novia juara 2 berhasil membawa pulang uang tunai sebesar RP, 200 juta, dan langsung mendapatkan peran dalam sebuah film yang akan ditayangkan di Indosiar. Oan menjadi juara 1 di The Akademi 6, dan berhasil menyandingkan namanya bersama juara di Akademi sebelumnya seperti Lesti Kejora, Evi Masamba, Ical Majene, Vildan, dan Sri Devi. Untuk diketahui, Oan peserta dandut Akademi 6 ini sendiri memiliki nama asli Haryanto Tuna. Ia sebenarnya berprofesi sebagai nelayan, namun memang ia memiliki suara yang merdu saat berdendang, jadi tak aneh jika ia menjadi sang juara pertama di dandut Akademi 6. Amna, ibu kandum Oan menerangkan, jika anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Bahkan ia sempat menjadi juara satu lomba adzan dan suaranya memang merdu didengar. Oan sendiri merupakan peserta yang cukup tiawai mengolah vokal, bahkan setiap kali tampil ia sering mendapatkan pujian dari para juri.